Demi menegakkan keadilan, Presiden FIFA Gianni Infantino juga akan membenet Israel. Timnas Israel U20 dicoret dari Piala Dunia U20 2023. Media Israel mengejek Timnas Indonesia U20 dan menyebut Garuda Nusantara tak memenuhi syarat ikut Piala Dunia U20 2023. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Demi menegakkan keadilan, Presiden FIFA Gianni Infantino akan membenet Israel. Timnas Israel U20 juga batal untuk mentas di Piala Dunia U20 2023. Sekedar diketahui, Federasi Cepak Bola Palestina PFA sempat melancarkan protes kepada FIFA pada pertengahan 2016 silam. Protes itu dilancarkan Palestina karena ada enam klub Israel yang bermarkas di wilayah mereka. Tepatnya di tepi barat. Namun apa respon Presiden FIFA Gianni Infantino saat itu? Gianni Infantino tidak mau ikut campur soal wilayah Israel dan Palestina. Penyebabnya karena wilayah Israel dan Palestina merupakan ranah hukum publik internasional, bukan FIFA. Ya, FIFA memutuskan menahan diri untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan lain, baik itu kepada FA Israel maupun FA Palestina, kata Gianni Infantino. Pilih kasih. Wilayah yang disengketakan menjadi perhatian otoritas hukum publik internasional dan FIFA harus tetap netral lanjut pria keturunan Italia itu. Wilayah tapi barat memang menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Awalnya wilayah ini murni milik Palestina. RAKUS Namun setelah perang enam hari yang berlangsung pada 1967 Israel menguasai wilayah tersebut, mengutip dari Britannica Israel bahkan membuka pemerintahan, hukum, dan administrasi di wilayah tersebut. Karena itu Gianni Infantino tidak mau mengambil tindakan atas protes yang dilayangkan Palestina. Hanya saja ada satu masalah lain yang membuat FIFA mendapat sorotan sepak bola dunia. Banyak yang bertanya-tanya kenapa FIFA tidak membenet sepak bola Israel. Padahal Israel sangat kejam, jelas-jelas melakukan invasi ke Palestina. Persis seperti apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Soal kasus invasi Rusia ke Ukraina, FIFA bergerak cepat. FIFA melarang sepak bola Rusia untuk beraktivitas di level internasional. Uniknya hukum itu yang tidak dicatuhkan FIFA kepada Israel. Alhasil timnas Israel U20 yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 pun bisa bernapas lega. Timnas Israel U20 dicamin tetap bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Media Israel ejek timnas Indonesia U20 dengan menyebut Garudanu Santara tak penuhi syarat ikut Piala Dunia U20 2023. Media Israel Jerusalem Post kembali mengungkap pernyataan menohok terkait timnas Indonesia U20. Terbaru Jerusalem Post membuat laporan yang menyinggung kualitas timnas Indonesia U20. Dalam laporan Jerusalem Post, Garudanu Santara julukan timnas Indonesia U20 disebut tak punya kualitas yang mempuni. Bahkan mereka mengatakan timnas Indonesia U20 tak layak bermain di Piala Dunia U20 2023. Kurang ajar. Untuk diketahui sebelumnya timnas Indonesia U20 merupakan partisipan Piala Dunia U20 2023, sekuat Aswan Sintayong itu lolos ke Piala Dunia U20 2023 sebab ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah. Namun pada akhir Maret 2023 silam, FIFA resmi mencaput status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20. Penolakan terhadap timnas Israel U20 yang merupakan kontestan Piala Dunia U20 2023 diduga jadi salah satu pemicu batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 dipastikan tak akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Di sisi lain, hal itu membuat Jerusalem Post menanggapi remeh timnas Indonesia U20. Mereka meragukan apakah timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20 2023 jika bukan sebagai tuan rumah. Pasalnya dalam laporan Jerusalem Post, mereka menganggap timnas Indonesia U20 tak memenuhi syarat lolos kualifikasi mentas di Piala Dunia U20 2023. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 memungkinkan timnas Indonesia U20 yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri untuk berpartisipasi, tulis Jerusalem Post. Lebih lanjut dalam laporan Jerusalem Post, Indonesia disebut alami kerugian setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bukan hanya timnasnya yang absen, Indonesia pun disebut rugi karena batal mendapat pemasukan negara dari Piala Dunia U20 2023. Sebenarnya menjadi tuan rumah dapat menghasilkan pemasukan ratusan juta dolar bagi masyarakat lokal Indonesia, lanjut keterangan Jerusalem Post. Sementara itu Indonesia pun mendapat sanksi dari FIFA atas batalnya jadi tuan rumah. Beruntung hukuman yang diberikan FIFA tidak terlalu berat. Setidaknya timnas Indonesia tidak dibekukan dan masih berat tampil di turnamen yang berada dalam kalender FIFA. Calon pemain naturalisasi Justin Hapner dipastikan gagal membela timnas Indonesia. Ya, proses naturalisasi Justin Hapner dan dua pemain keturunan lain belum menemui titik terang. Teranyar back berdarah Belanda Indonesia itu justru melempar kode di media sosial Instagram. Trio pemain keturunan Justin serta Ifar Jenner dan Rafael Struik tengah berada di persimpangan jalan. Proses naturalisasi mereka kini menjadi tanda tanya pasca batalnya Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, ketiga pemain tersebut merupakan rekomendasi pelatih Sintayong untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergensi itu pada hari Rabu 29 Maret 2023 kemarin. Menyusul gelombang penolakan terhadap timnas Israel sebagai salah satu peserta. Dibandingkan dua rekannya, masa depan Justin Hapner terus dispekulasikan pasalnya dia jadi pemain yang paling berpotensi membatalkan proses naturalisasi berujuk dari perkembangan karirnya beberapa bulan terakhir. Salah satunya, menerima panggilan timnas Belanda U20. Justin Hapner mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda U20 ketika proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia tengah berlangsung. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu diketahui menerima panggilan itu dan tampil penuh ketika timnas Belanda menang 2-1 atas Perancis di laga uji coba. Keputusan Justin itu disorot mengingat di waktu bersamaan dirinya juga mendapat panggilan untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Tidak menghadiri rapat Komisi 3 dan 10 DPR RI Berbeda dengan Ravest Rwick dan Ivar Jenner, Justin Hapner tidak menghadiri rapat kerja Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI pada 20 Maret lalu. Padahal rapat itu membahas perihal proses naturalisasi dirinya dan kawan-kawan saat Justin Absen, Ivar, dan Rafael bergabung via daring atau virtual. Meski demikian pengajuan kewarganegaraan Indonesia ketiga pemain tetap disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI lewat rapat paripurna bulan lalu. Meski hal ini bersifat asumsi unggahan Justin Hapner di Instagram dengan caption lead them talk biarkan mereka berbicara lengkap dengan emotion orang memegang telinga dimaknai beragam oleh warganet. Banyak yang menganggap hal itu merupakan kode Justin Hapner terkait proses naturalisasinya yang begitu rumit menyusul kabar terkini dari PSSI. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulingga, di hari yang sama ketika Justin mengunggah foto bertuliskan caption di atas menjelaskan hanya 2 dari 3 pemain keturunan diproyeksikan timnas Indonesia U20 yang sudah setuju untuk terus melanjutkan proses naturalisasi. Terima kasih telah menonton! Bersiak! 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 Bersiak!